Halo selamat datang di channel kitchen ya pak kali ini saya akan membuat cap chai yang sangat nikmat dan sederhana ya walaupun sederhana tapi rasanya mengalahkan segalanya cap chai ini bisa menjadikan menu harian ya ini bahan-bahannya wortel, ada kembang kol, ada caesim, ada jagung semi, dan ada baso tak lupa bawang putih ya untuk dicincang lalu wortelnya kita potong seperti ini ya menyamping biar kelihatan bagus di pandangnya ya lalu jagung semi juga kita potong menyamping seperti ini ya jangan lupa like, komen, dan subscribe lalu ada kembang kol juga kita bersihin dan kita potong seperti ini ya kalau kembang kolnya lalu caesimnya kita potong juga seperti ini ya lalu kita iris basonya seperti ini tipis-tipis atau sedang ya dan tak lupa bawang putihnya kita cincang disini saya pakai bawang putih tidak pakai lain-lainnya lagi ya dan tidak pakai macam-macam hanya bawang putih lalu kita siapkan air sampai mendidih kita masukkan wortelnya kenapa kita rebus dulu? karena direbus lebih segar ya cap chai itu tidak layu karena kita buatnya di rumah ya tidak ada kompor yang seperti di restok kompor simawar yang kencang hanya pakai kompor biasa jadi kita siasati direbus dulu kalau sudah direbus ini sudah matang dijadiin cap chai itu kelihatannya segar dan tidak layu ya lalu kita goreng ya bawang putihnya seperti ini dan diaduk-aduk sampai matang bawang putihnya ya kalau sudah matang bisa dimasukkan basok seperti ini dan basoknya juga harus matang ya kenapa harus matang? karena masakan apapun goreng bawang atau goreng apapun ya yang buat bumbu itu harus matang biar awet di sayurnya ya kalau tidak matang itu tidak akan awet dan cepat basi tapi kalau matang tidak akan cepat basi ya bisa kuat beberapa hari ini sudah matang ya kita masukkan sayur tadi yang sudah direbus tidak perlu lama ya karena ini sudah pada matang semua tinggal kita aduk sama garam dan bumbu yang lainnya ya kalau sudah kecampur semuanya kita angkat saja karena ini sudah matang semua ya lalu kita kasih kecap asin ya biar rasanya strong dan kita kasih garam kasih sasa dan tak lupa dikasih gula ya gula pas biar tambah maknus rasanya lalu kita aduk capcai nya ya nah ini sudah dikasih bumbu-bumbu kita aduk seperti ini ya sebentar lagi kini kita angkat karena ini sudah matang dan kita siapkan piring atau mangkok yang bisa untuk wadahnya ya oke kita angkat capcai nya dan kita masukkan ke piring seperti ini lah ini hasilnya seperti ini bosku sahabat sahabat-sahabatku atau teman-temanku yang setia di channel kitchen ya pak semoga bermanfaat untuk pemula silahkan pelajari sampai mahir dan tak lupa di share ke teman-teman anda atau kerabatan anda ya terima kasih bye bye Terima kasih telah menonton